Merupakan SUV legendary, keturunan pahlawan di peperangan, merupakan mobil yang dibeli untuk flexing-flexingan, eh maksud kami untuk keperluan off-road yang berat. Ini adalah Jeep JK Rubicon Short Wheel Base, Modern Warfare Call of Duty Edition. Heli Youtube, selamat datang di channel Motomobi. Heran ya, dipakainya juga gak terlalu enak-enak banget, posisi duduknya agak nanggung, gak ada teleskopik juga, jadi ya kita dipaksa untuk deket sama setirnya. Tapi banyak yang beli, oh iya, karena bentuknya tuh sangar dari depan, dari samping, kelihatan mahal banget yang namanya Jeep gitu ya. Itu sih kayaknya orang membeli ini. Terus sama utility-nya, sebetulnya kalau di perkotaan kayak gini gitu ya, di Jakarta itu buat show of show of fun. Cuman ada yang memang untuk dipakai adventure juga. Mobil ini itu bisa melalui berbagai macam halangan, buat heavy duty juga oke. Karena untuk yang namanya Rubicon, dia dilengkapi dengan differential lock, di depan sama di belakang. Berbeda dengan sahara-sahara cuman di bagian tengah aja gitu ya. Jadi mobil ini cukup digemari. Kagok banget nih, duduknya sumpah deh gue. Mau dideketin aneh, dikebelakangin aneh, buat sender aneh. Cuman memang jadi, karena dia tinggi, commanding, jadi ngerasanya tuh paling bener gitu. Dia ngerasanya kecil-kecil gitu semua, ah paling di bawah gue semua. Ini kalau kita nyetir juga ya, jadi biasanya orang tuh kalau nyetir ya, posisi duduknya tuh kayak mendekati markah jalan yang putus-putus kayak gitu. Kalau ini nggak bisa, jadi kita kayak merasa di tengah. Karena sebetulnya, bannya itu melebihi dari bodinya sendiri. Jadi yang biasa nyetir Jeep itu kayaknya udah ngerti. Cuman yang baru banget nyetir, kita harus tahu dulu posisi ban depan sama belakang itu di mana. Karena dia melebihi dari bodinya. Jadi dari generasi sebelumnya, yang TJ ke JK itu jauh banget perbedaannya. Seperti cruise control, terus juga pertama kalinya dia pakai traction control, pertama kalinya pakai sway bar yang bisa dicopot gitu ya. Bukan dicopot sih, di disengage ya. Dia juga bisa di non-aktifkan sway bar-nya untuk kemampuan off-road yang lebih keren. Locking depan belakang. Ya, memang jauh banget sama yang TJ-nya. Cara nyetirnya juga ini lebih nyaman. Walaupun sama-sama dia basic-nya dari rider frame juga yang terpisah antara chassis sama bodinya. Tapi termasuk nyaman dan tidak terlalu, apa ya, kaku banget gitu suspensinya. Masih tergolong nyaman ya. Kalau kita nyetir di macet-macet kayak gini, tenaganya tuh cukup. Cukup banget. Lebih dari cukup. Cuma memang cara nyetirnya agak sedikit berbeda dari mobil kebanyakan. Ini kita nyetir tuh kayak ngerasa mobilnya tuh gede banget. Padahal ini kan short wheelbase ya. Ini kerasanya tuh gede banget gitu. Lebar. Jadi kayak, aduh masuk jalan sempit itu kayak ragu-ragu gitu. Padahal ya cukup-cukup aja sih. Oh, saya baru ngerti kenapa dipake-pake buat yang... Kalau lagi macet, ini mobil selalu dikasih. Karena mungkin tampangnya tuh sangar gitu ya, galak. Terus seruntulannya memang enak. Jadi mesinnya ini responsif untuk dibawa seruntulan-seruntulan. Remnya juga lumayan. Untuk di dalam sini sih, ya memang jeep agak-agak kurang gimana gitu ya sama remnya. Cuma kalau untuk seruntulan, ini enak. Untuk ngebuka jalan gitu ya. Ini cocok sih memang. Kenapa banyak banget yang beli mobil ini untuk... Ya, yang tidak pada peruntukannya gitu. Aduh, kayak kapal. Ngeri juga nih. Padahal ini short wheelbase ya. Mestinya dia lebih gesi. Cuma ya tidak berbeda jauh lah ke gesitannya dengan yang long. Yes. Ya, cuma berbeda 60 cm dengan yang longnya. Nah, kita udah masuk jalan tol nih. Tapi memang ya kerasa banget ya. Kalau misalnya jeep itu dipake kecepatan tinggi memang tidak terlalu enak. Agak gimana gitu melayang-layangnya tuh. Goyang aneh, goyang dombreed banget. Ini padahal baru 60 km per jam. Udah mulai kerasa limbungnya. Ya, memang jeep bukan peruntukannya untuk high speed. Cuma memang ada yang di setting-setting buat itu. Cuma originalnya jeep itu memang bukan di kecepatan tinggi. Nah, mesinnya dia V6. 3600 cc. Dia Penta Star juga. Yang tahun 2012 ini kan tahun 2012 ya. Dia punya tenaga tuh sekitar 289 horsepower. Dan torsinya adalah 353 Nm. Yang disalurkan ke part-time 4WD. Yang bisa diubah-ubah jadi 2WD doang. Gitu ya. Dan juga transmisinya ada 2 sebetulnya. Yang masuk ke Indonesia cuma yang Matic. Matic-nya adalah 5 speed konvensional biasa. 5 speed loh. Nah, di JK juga dia udah punya yang namanya Cruise Control. Ya, kita cobain. Terus kontrolnya. Jadi lumayan lah kalau perjalanan jauh itu gak begitu begel amat. Sebetulnya dari cara duduknya juga udah gak begitu enak gitu ya. Pedal gasnya sama remnya ya khas jeep yang memang remnya di atas. Ini ya di bawah gitu sih remnya. Cuman ya oke lah. Buat seruntulan. Gimana kalau di bejak. Sekarang kita bejak ya. Ini 5 speed ya. Uh, fisiknya. Wow. Ini mungkin tarikannya lumayan asik ya. Dibandingkan yang longnya. Longnya tuh lebih berat. Makanya kayak yang agak-agak lemot kalau pakai Penta Star seperti ini. Cuman ini karena short wheelbase jadinya agak kerasa gitu tarikannya. Walaupun gak seistimewa itu. Dan 100 pun udah mulai agak ripuh gitu. Nge-handlingnya. Limbung. Kebayang gak udah kaku untuk kecepatan tinggi kayak gini. Dikasih sway bar. Aduh kerasnya. Harus pakai suspensi yang luar biasa. Kita tuh gak bisa lupa setir gitu loh. Yang nyaman. Ini buat offroad. Itu enak ya pakai ini sehari-hari. Gak takut. Eh. Biar pajak gak ya? Jeep. Punya sejarah yang panjang. Sehingga kami pernah membuat sejarahnya setiap kami mengeluarkan video mengenai Jeep. Sebenarnya di used car review yang sebelumnya. Ya satu tahun yang lalu kami pernah mereview juga Jeep JK Rubicon. Namun itu yang long wheelbase. Kali ini khusus bahas yang short wheelbase. Sampai-sampai menjadi pusat perhatian se-Indonesia mengenai mobil ini. Apa istimewanya mobil ini? Kami ulang sedikit. Istilah Jeep sudah ada sejak tahun 1945. Dengan kode CJ. Yes. CJ1. Dan berganti generasi ke CJ2, CJ3, CJ5. Hah. Mana CJ4-nya? Ternyata angka 4 diloncati. Karena hanya merupakan mobil konsep yang tidak jadi-jadi. Atau mungkin kurang hoki angka 4. Dari CJ5 langsung ke CJ6 dan CJ7. Seperti punya kami ini yang ganteng sekali. Kemudian ada CJ8. Yang merupakan versi long wheelbase atau Jeep Scrambler. Pada tahun 1986 muncul Jeep dengan kode YJ. Di Indonesia terkenal dengan julukan Jeep Wrangler. Atau Jeep yang suka dipakai oleh film MacGyver. Ya, sebagian dari Anda tidak tahu MacGyver itu apa. 10 tahun kemudian muncul Jeep dengan kode TJ. Yang lampunya kembali menjadi kodratnya yang bulat. Dan pada generasi ini pun diperkenalkan pertama istilah Rubicon. Akhirnya tahun 2006 diperkenalkan Jeep dengan kode baru lagi yaitu JK. Dan resminya ada dua sasis. Pendek dan panjang. Yang pendek itu istilahnya hanya Jeep JK. Dan yang panjang istilahnya Jeep JK Unlimited. Hmm, Jeep generasi terakhir sampai sekarang masih dengan kode JL. Yang muncul pertama kali di tahun 2017. Namun sekarang yang kami bahas adalah JK. Yang short. Karena ini Youth Car Review. Dilakukan reviewnya oleh mamang-mamang ini. Untung ya yang ini? Bayar pajak. Nah, sebetulnya kalau Modern of Warfare. Warfare ya? Call of Duty itu basic dari Rubicon juga. Jadi yang adalah Jeep Rubicon. Sebetulnya ada tiga trim ya sebetulnya. Ada Sport yang paling bawah, yang tengahnya Sahara. Yang ini Rubicon, Rubicon yang paling tinggi. Cuma bedanya itu cuma di emblem-emblemnya. Di sini ada Call of Duty. Di joknya, di speedometernya. Itu pasti beda. Nah, yang di depannya juga itu nggak ada perbedaan dengan Rubicon yang biasanya. Seperti biasa aja warna hitam. Terus juga headlampnya harusnya halogen. Sudah dirubah sama pemiliknya juga. Jadi pakai LED. Bampernya pakai American Style. Yang harusnya fog lamp itu di sini. Kalau American Style, itu malah di tengah. Ini jadi warna putih kayak gini ya. Terus kapas ini sudah dirubah juga nih. Karena ada pembuangan di sini sama di pinggir. Sudah, nggak ada perbedaan dari bagian depannya. Tetap kelihatan. Ya, adahlah. Dipakai sama itu. Jadi kelihatannya itu wow gitu. Dari pinggir. Seperti biasa, Jeep. Ini pakai overpender yang gede. Kalau yang Sahara itu pasti suwarna dengan bodi. Tapi kalau yang Sport sama yang Rubicon, pasti pakai plastik doff hitam seperti itu. Terus juga, ini kelihatan nih yang selang-selang pintunya ya. Seperti Jeep-Jeep-Jeep zaman dulu gitu ya. Oh iya, velgnya. Velgnya dia pakai ukuran 17 inch. Jadi yang pakai ini, yang kena hitam seperti ini, ini aslinya ya. Pakai yang seri Call of Duty-nya. Jadi pakai velg 17. Ukuran bandnya 32. Cuman ini sudah digedein lagi. Ini pakai 305-65 ring 17. Depannya cakram. Belakang juga cakram. Ini juga nggak ada perbedaan. Jadi dia pakai hardtop yang bisa dilepas-lepas kayak gitu. Ini nggak ada footstep-nya ya di sini ya. Ya ngapain juga untuk ground clearance-nya lebih tinggi. Panjangnya. Ikutin gitu ya. Seomobi. 4,2-an. 4,2 meter. Wheelbase-nya. 2,4 meter. Nah, ada versi yang panjangnya. Ini kan yang short wheelbase. Dua pintu ada versi panjang. Namanya adalah Jeep Unlimited. JK Unlimited Rubicon gitu ya. Itu lebih panjang. Dan bedanya adalah sekitar 60 cm. Dibandingkan yang ini. Panjangnya beda 60 cm. Wheelbase-nya juga beda 60 cm. Jadi dia nambah pintu. Ada 4 pintu. Plus 1 di belakang. Oh, pakai konde di bagian belakangnya. Dulu tuh kalau off-duty ya. Kalau seingat saya di belakang itu kayak ada gambar tengkorak. Kayak yang Punisher kayak gitu. Ada di sini. Cuma ini kayaknya karena gede atau gimana lah. Gak tau lah. Yaudah. Jadi kayak gini. Di expose gitu. Ada wiper belakang. Rear refugger. Dan seperti biasa. Kalau Jeep itu pasti dibagi dua pintunya ya. Yang satu ke pinggir, satu ke atas. Nanti dibuka. Pempernya udah dirubah juga nih sama pemiliknya. Harusnya si plat nomornya ada di bawah situ. Cuma ini malah di sebelah pinggir. Oh ya, satu lagi. Kalau off-duty dia pakai pengaman kayak gini nih. Di bagian lampu belakangnya. Pakai kenapa borlat coy. Jadi terlihat kan. Ini banget ya. Serem banget ya. Tuh kan. Ini ke pinggir kan. Ini pinggir satu. Atau lagi. Ini tinggal diangkat aja nih. Walau Jeep. Nah. Jadi langsung kelihatan. Ini kalau dilepas ya. Kalau dilepas. Si hardtopnya. Itu bisa dilepas-lepas kan. Ini ada softtopnya juga nih. Di belakang. Ini keren banget. Jadi kayak convertible gitu. Ini di bawahnya bagasinya kecil sekali. Terus dikasih audio-audioan kayak gini nih. Bagian sebelah sini. Sudah. Ini terbatas sekali ya ruangnya. Makanya. Jeep itu membuat versi unlimited. Yang lebih panjang gitu. Daripada versi yang short wheelbase-nya. Ini nih. Jok. Kalau masih kurang. Ini jok bisa terlipat. Sempurna. Jadi ini ada pemisah. Bisa dibuka. Nanti kalau dibuka semuanya. Itu jadi flat gitu loh. Jeep. It's a Jeep thing. Jadi kalau Jeep itu pakai axle-nya di luar. Makanya penahannya. Supaya nggak terlalu ngebuka. Ngejeblak ke sana. Dia pakai tali. Seperti ini. Masih konvensional sekali. Dan ini. Bisa dilepas-lepas. Jadi walaupun dia pakai power window. Dia bisa dilepas-lepas. Pintunya dilepas. Atau dilepas. Karena dia. Tombolnya ada di sini. Gitu. Jadi ini bisa dilepas. Keren ya. Kita coba. Di belakang tuh kayak gimana rasanya. Ini gimana dia majuinnya. Eh duduknya ya. Itu nggak terlalu. Ini banget. Tegak banget. Nggak. Masih tetap nyaman. Cuma memang ruang kaki kita tuh. Kepakai sama si. Sparkboard kayak gini. Jadi kepakai. Masih ada lumayan. Jarak. Seginilah. Empat jari. Headroomnya lumayan. Speakernya dimana? Di atas kita. Atau di depan. Si penumpang belakangnya. Kacanya gede. Ada seatbelt. Tapi yang namanya Jeep. Memang kepraktisannya tidak terlalu bagus ya. Ada cup holder nih di bawah. Cup holder di bawah. Ada gantungan. Udah. Ternyata kayak gini rasanya. Ini kalau siang. Ini kayaknya lumayan panas nih. Karena memang langsung kayak gini. Ini karena atapnya bisa dilepas juga ya. Tapi kalau teguling. Masih tetap aman. Karena ada roll bar yang gede-gede. Kayak gini. Ini buka pintunya nih. Tekan kayak gitu. Terus nutup pintunya. Masih satisfying G-Class. Tetap. Ini pintunya juga gak ada apa-apa. Keras. Ini lumayan lampuk. Sebelah sini. Cuman memang bener-bener. Didesain untuk bisa dilepas gitu aja. Pegangan ya. Masih pakai tali kayak gini. Nih atasnya. Keras semua. Ini memang untuk heavy duty. Dan ini adalah versi yang. Untuk yang call of duty ya. Jadi berbeda. Speedo-nya ada MW3. Kursinya ada MW3. Ada call of duty sebelah sini. Karpetnya juga beda. Tuh. MW3. Ini tuh aja sih. Puncinya masih kayak gini nih. Jeep. Kayak gitu. Kasih kondom. Biar awet. Terus. Masukinnya belum. Push start button. Instrument cluster. Ini ada apa aja tuh. Speedo-nya. Simple. Sebelah kirinya fill gauge. Sebelah kanannya temperatur gauge. Indikator. Ada tire pressure-nya juga tuh. Kedip-kedip. Sekarang kayaknya kurang tuh. Kayaknya. Emang kemarin dipakai awkward juga. Terus. RPM. Spirometer. Dan di sebelah sini ada yang namanya door ajar. Yang berarti dia kurang ajar. Bukan. Dia kebuka tuh pintunya tuh. Terus. Sebelah sini. Nih. Ada kompasnya. Ada temperatur luar. Udah. Tersai. Udah. Menu. Nah. Ada averagenya. 15,7 liter per 100 kilo. Yang berarti. 16. Tuh. Jarak tempuh. Dari tangki bahan bakar. Tinggal 199 kilometer. Dari setengah nih. 199. Terus apa lagi? Timer. Ada clock-nya juga. Unit. Nah ini langsung nyatu ya sama. Setting-settingannya di sini semua. Personal setting-nya juga ada. Language. Ah enggak lah. Udah menu aja. Udah. Selesai. Oke. Setirnya. Ini tombol-tombol kesenangannya tadi untuk menu-menu di sini. MID yang ada di instrumen cluster. Sama. Cruise control aja. Terus. Ya. Udah tilt. Tapi belum telescopic. Setirnya kulit. Ada jahitan. Aslinya. Ini setirnya tuh. Enak banget ya dipegangnya. Cuman kayak kerasa jauh. Gara-gara nggak ada. Terascopic-nya. Itu aja sih. Nah. Di sini ada tombol sway bar. Jadi untuk mendislokasi. Jadi dicopot gitu. Sway bar-nya untuk keperluan off-road. Ada locking-nya. Bisa depan. Bisa belakang. Kalau yang Rubicon. Terus. Nah. Di sini ada transmisinya. Transmisinya Matic. Di sini juga ada tempat perpindahan. Untuk yang four wheel-nya. Di sebelah sini. Untuk high and low-nya. Ada heel design control juga. Di sebelah sini ada. Nah. Kalau yang Rubicon. Yang JK gitu ya. Ini pertama kalinya ada yang namanya. Traction control. Ya. Di sini ada nih. Makanya ada tombolnya sendiri. Di sebelah sini. Tombol untuk mirror-nya juga ada. Di tengah. Biasanya kan di pintu ya. Ini pintunya di. Seminimal mungkin dia dihilangkan. Tombol-tombolnya. Untuk bisa dilepas-lepas. Pengaturan AC-nya lengkap. Tetap ada. Sampai ke front defogger juga. Temperaturnya. Dan juga fan speed-nya. Di sebelah sini. Tapi udah modern ya. Nggak pakai geser-geser lagi. Nah. Di atas ini. Ada tempat-tempat penyimpanan nih. Yang bisa diambil seperti ini. Jadi. Supaya nggak kotor gitu ya. Biasanya kan kalau off-road tuh kotor-kotor. Taruh di sini. Atau apa kek. Di situ. Center-nya pluk gitu. Tas. Ih. Ini walaupun Jeep ya. Yang pakainya harus tetap ganteng. Disediakan kaca juga nih. Speakernya di mana? Bukannya pintu. Ada di sini. Sini juga ada Twitter-nya. Nah ini. Yang membedakan. Dengan Rubicon yang lain. Ada tulisan Call of Duty. Sebelah sini. Dan ini adalah versi. 1.1.1. Dari 250. Unit. Seluruh dunia. Makanya ini Jeep-nya spesial sekali. Kepraktisan. Ada tempat nyimpan. Sini. Berupa jaring gitu. Sini dua cup holder. Sini ada tempat nyimpan lagi. Yang satu D8. Yang satu. Jangkung. Eh dalem. Satu dalem tuh. Dalem. Terus. Sini ada tempat nyimpan-nyimpan receh nih. Ada jaring juga buat nyimpan handphone. Mungkin barangkali. Kalau kelelep mobilnya ikut kelelep nih. Handphone. Terus sini. Wih gede. Ini buat nyimpan. Apa nih? Banyak sekali. Lumayan lah. Biasanya dalem kalau ini. Dia lebih melebar. Head unitnya biasa aja sih. Sebetulnya. Suaranya tapi. Lumayan. Suaranya lumayan. Ada bass-bassnya sedikit. Cuman ini. Masih sistem-sistem ada. HDD. Yang artinya dia masih pake hard disk. Cuman belum. Ada yang namanya. Bluetooth ada. Masih pake disk sama AUX. Sudah. Belum ada. Android Auto dan. Apple CarPlay. Hah. Akhirnya gak penasaran lagi. Pantesannya dipake. Sama pejabat-pejabat. Harganya yaa. Keliatannya mahal. Cuman gak segitunya juga. It's a jeep thing. You wouldn't understand. Overall. Mengenai jeep JK Short. Cocok untuk anda yang ingin terlihat kaya. Yang memang punya budgetnya untuk itu. Ditambah bisa bayar pajaknya setiap tahun. Pasti anda dibilang kaya. Tidak seperti ya. Selain itu kalau dipake untuk di mall. Akan dihormati. Tidak terlihat kuno dibandingkan dengan generasi terbarunya. Dan iya. Mobil ini masih capable untuk menaklukkan medan offroad. Yang agak-agak berat. Semuanya adalah pendi pribadi saya. Dan memang memang itu. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas. Dan subscribe channel Motomobi Omobil. Dan mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia. Melalui sosial media anda. Dan jangan lupa follow sosial media kami semua. Termasuk Instagram. Dan cek website baru kami. Motomobinews.id Untuk berita-berita otomotif dunia. Terima kasih telah menonton.